Halo guys, salam sehat dan bahagia Halo everyone, stay healthy and happy Menjejakkan kaki di pulau Bidadari akan menemukan suasana keindahan pantai dan keasilan hutan konservasi dengan ragam jenis pohon-pohon yang dilindungi Nah guys, setelah lelah dari pagi hingga siang dengan aktivitas snorkeling dan renang di pantai atau di pool yang sangat asik karena poolnya itu langsung menghadap ke laut sore hari dapat jalan santai mengelilingi hutan konservasi yang berada di sepanjang pulau seluas kurang lebih 6 hektare Sepanjang pulau di tepian pantai terdapat trek untuk jalan santai menyatu dengan alam Jika merasa lelah berjalan kaki, jangan khawatir istirahat sejenak untuk menikmati siluet sunset yang menyeruak di antara pepohonan yang sangat rindang Terima kasih telah menonton! 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 Jika masih kuat untuk berjalan, dapat melanjutkan berjalan di sekitar hutan mangrove yang ada di tepian pantai ya guys Saat pengambilan video ini beberapa pijakan di jembatan bambu sudah rusak sehingga tidak disarankan untuk melewatinya Saling mengingatkan, penting untuk memprioritaskan keselamatan diri jika berada di alam ya guys Yuk guys, ikuti terus ya perjalanan sore hari ini di tepian pantai pulau Bidadari Okay everyone, I hope you enjoy this video, stay tuned!